dari pemerintahan sipil di daerah-daerah termasuk di DKI saya dengar dalam kemampuannya menghadapi pembebasan lahan saya mendengar itu aparat pemerintah, Sarpol PP dan sebagainya itu seperti tidak sanggup tapi begini, jangan ketidaksanggupan itu artinya cara halus tidak bisa ditempuh cara negosiasi dan komunikasi yang beradab tidak bisa ditempuh Presiden Jokowi itu salah satu legasinya kan katanya karena dia bisa berdialog memindahkan pasar, mengajak bicara banyak orang, maka dia harusnya jadi contoh karena itu penggunaan aparatur kepolisian, apalagi militer itu sangat harus dihindari dan bahkan tidak boleh dilakukan, berhenti kita lakukan ini adalah pemerintahan sipil berdialog secara baik contohlah Presiden Jokowi bahwa dialog bisa memindahkan pasar kenapa? orang-orang itu kok nyari jalan pintas saja semuanya itu kayak yang dilakukan oleh pemerintah DKI di pasar ikan, pasar akwarium di luar batang dan sebagainya itu tidak ada, tidak mengambil contoh dari Presiden bahkan harusnya darurat ini Presiden Jokowi itu membuat peraturan tentang tata cara penggusuran atau tata cara pembebasan lahan prosedur teknis pembebasan lahan orang itu diajak makan dulu, taruh anggarannya di APBN ajak makan 3 kali, 4 kali, ngobrol ini negara HAM sedikit-sedikit militer, sedikit-sedikit senjata ini otaknya nggak beres nih pemda-pemda ini menganggap bahwa rakyat itu harus ditakut-takutin ini apa? 21 kalau kita sudah tidak menghormati kata-kata dan lebih menghormati senjata nanti orang bisa melakukan cara-cara kekerasan negara bisa terjebak dalam aksi kekerasan sepihak nah ini yang harus diperbaiki cara berpikirnya